Intro Inilah penampakan asap mengepul dari gedung di dekat bandara Beirut bertempatan dengan latar belakang pesawat yang sedang meluncur. Momen ini terjadi pada Kamis 10 Oktober 2024 pagi saat serangan Israel terus menghantam seluruh wilayah Libanon. Salah satu serangan dilaporkan menghancurkan bangunan di dekat bandara Beirut. Hal ini menambah panjang daftar kerusakan di ibu kota Libanon tersebut. Sementara itu, unit tanggap krisis Libanon menyatakan dalam 24 jam terakhir ada 22 orang tewas dan 80 lainnya terluka. Hal ini menjadikan total korban jiwa selama setahun konflik antara Israel dan Hezbollah mencapai lebih dari 2.140 orang. Jumlah korban luka juga terus bertambah yang kini mencapai lebih dari 10.000 menurut data Kementerian Kesehatan Libanon. Serangan Israel terbaru mencakup 70 serangan udara dan tembakan artileri dengan fokus serangan di wilayah Libanon Selatan, pikiran Selatan Beirut, dan lembah BK. Dalam sebuah laporan dikatakan, sekitar 1.000 fasilitas termasuk komplek pendidikan dan lembaga lainnya kini menjadi tempat penampungan bagi lebih dari 185.000 orang yang mengungsi akibat serangan Israel. Setengah dari para pengungsi itu berada di Beirut dan Gunung Libanon. Sementara itu, sebagian besar fasilitas tersebut, yakni 807 di antaranya, sudah penuh sesak dengan para pengungsi. Secara keseluruhan, jumlah total pengungsi di Libanon telah mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan 15.000 di antaranya telah menerima perawatan medis dan bantuan obat-obatan. Terima kasih telah menonton!